Hi Kofren disini diminta menentukan puncak, sumbu simetris, fokus, persamaan garis direktris, dan menggambarkan sketsa grafik parabol Y kuadrat sama dengan minus 16X. Secara umum kita tuliskan jika parabolnya adalah Y kuadrat sama dengan 4PX, maka kita dapatkan titik puncak adalah 0,0, sumbu simetris yaitu Y sama dengan 0, titik fokus adalah P,0, dan persamaan garis direktrisnya adalah X sama dengan minus P. Jika nilai P ini adalah positif, maka grafik ini akan menghadap ke kanan, dan jika Pnya negatif, maka grafik akan hadap ke kiri. Maka disini kita memiliki fungsi Y sama dengan minus 16X, berarti disini adalah 4 kali minus 4X. Berarti kita dapatkan bahwa P disini adalah minus 4, sehingga kita dapatkan bahwa titik puncak yaitu 0,0, dan sumbu simetris ini adalah Y sama dengan 0, titik fokus adalah minus 4,0, dan persamaan garis direktris X sama dengan minus dari minus 4 jadi X sama dengan 4. Karena Pnya ini lebih kecil dari 0, karena Pnya minus 4 ini negatif, maka gambar sketsa grafik nanti akan menghadap ke kiri. Maka sketsa grafik parabol Y kuadrat sama dengan minus 16X adalah sebagai berikut. Titik puncaknya 0,0, fokusnya minus 4,0, garis direktrisnya adalah X sama dengan 4. Kita akan memberikan untuk titik bantunya, jika X sama dengan minus 1, maka kita dapatkan bahwa Y kuadrat sama dengan 16, maka Y nya adalah plus minus akar 16, berarti plus minus 4. Yaitu jika X nya disini minus 1, maka nilai Y nya adalah 4, itu 2, 3, 4, dan minus 4, itu 2, 3, 4 disini. Ini minus 4, ini 4. Sehingga kita dapatkan untuk grafiknya adalah sebagai berikut. Demikian pembahasan kita, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Terima kasih telah menonton!